selamat menikmati di sini akang perwakilan dari Eskul Fiksi ingin mengajak teman-teman semua untuk bergabung dengan Eskul kami yuk join dari sekarang merupakan singkatan dari Forum Ikatan Siswa Islam dan Fiksi juga mempunyai motto yaitu menjalin ukuah berbagi inspirasi nah sekarang kakak akan menjelaskan beberapa kegiatan yang ada di Fiksi apa aja sih kegiatan di Fiksi itu? yang pertama yaitu tilawah apa sih tilawah itu? tilawah adalah membaca Al-Quran kami melakukannya setiap Allah kegiatan yang kedua yaitu Nashi dan Hanroh kami melakukannya setiap satu minggu sekali yang ketiga yaitu rihlah apa sih itu rihlah? rihlah adalah perjalanan mentadaburi alam dengan maksud dan tujuan yang baik serta didarungi niat kepada Allah SWT dan kami rutin melakukannya selama dua bulan sekali yang keempat yaitu panahan panahan merupakan kegiatan yang sering kami lakukan untuk mengisi waktu luang kegiatan yang kelima yaitu kaligrafi apa itu kaligrafi? kaligrafi ialah seni atau tulisan arat yang biasa kita lakukan setiap dua minggu sekali kegiatan yang keenam yaitu adalah mengajar anak ngaji yang biasa dilakukan selepas asar dengan mengikuti jadwal itulah beberapa kegiatan yang ada di Eskul Fiksi bagi teman-teman yang ingin bergabung di Eskul kami silahkan hukum silahkan di bawah sini jangan lupa mohon maaf jika ada kesalahan terutama yang tidak menyenangkan untuk teman-teman semua kami harap teman-teman semua bisa join atau hadir dalam Eskul kami salam Fiksi Fiksi bisa 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pesan dan kesan untuk kelas 12 dari tiap-tiap bidang keahlian Bapak sebagai guru agama berharap ke depan kalian bisa hidup lebih baik dan lebih sukses yaitu Bapak pesankan kepada kalian semua selalulah untuk menepati waktu berdisiplin dengan waktu karena waktu itu tidak akan kembali jadi kalian harus selalu wal asri jadi kalau kalian bisa menjaga memelihara waktu insya Allah kalian akan bisa sukses Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marilah dengan doa mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah SWT marilah kita untuk khusuk dan hudu untuk berdoa kepada Allah SWT Aduzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kamayambagiri jalali wajikal karim wa adhimin sultanik Allahumma salli ala syedina muhammad wa ala alis syedina muhammad Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mininati wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rabbana dhallamna angkusana wa illam tagfirlana wa tarhamna anakunana minakhasirin ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami yang maha pengampun ampunilah ya Allah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah dari dosa yang paling besar hingga dosa yang paling kecil dari dosa yang disengaja hingga dosa yang tidak disengaja dari dosa yang pernah kami lakukan hingga yang sebelumnya ya Allah apabila engkau tidak mengampuni dosa dan kesalahan kami maka kami termasuk orang-orang yang rugi waktu ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus jalanmu yang benar jalan yang diridoy olehmu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami mudahkanlah segala urusan kami ya Allah ya Allah berikanlah kepada kami kekuatan dan kesehatan dalam menempuh hidup dan kehidupan di alam dunia ini Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah waqina al-zabannar wa salallahu ala syaitina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam subhana rabbika rabbil izzati amai yasipun wa salamun wa salim walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya Allah ya rabbil alamin bi barakatih umul quran al-fatihah maudzubillah minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iya kana'bud wa iya kana'sta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghairil maqbub alayhim muhammad dallin amin sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muhammad 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 muhammad